Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman temanku semua Dimanapun kalian berada Semoga hari ini kalian semua Masih dalam kalian sehat walafiat Dan tetap dirancarkan Rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke teman teman Kali ini Bang Asdin ingin Membahas Tentang Waktu pemberian makan Ayam petelur Ini keseruannya Saat kita memberi makan Ayam petelur yang sudah naik kandang Teman teman Alhamdulillah Bang Asdin berhasil Membuatkan kandang Ayam petelur ini Walaupun yang naik kandang Baru sekitar 54 ekor Teman teman ya Dikarenakan baru Hanya baru ini Yang bisa Bang Asdin Buat Kapasitas ini Dikarenakan Kesibukan Bang Asdin juga Kerja sehari hari Setiap hari Teman teman Dengan Mengisikan sebagian waktu Untuk membuat Kandang Ayam petelur Yang seadanya Tempat pakan Tempat minum Dari bambu semua Teman teman Walaupun Sederhana Tapi itulah Kita Mengirit Biaya teman teman Dan ini masih ada Sebagian Sekitar 30 ekor lebih Juga Belum Bang Asdin Naikkan ke kandang Kenapa Bukan belum waktunya Teman teman Ya Dikarenakan Kandangnya Belum siap Teman teman Bang Asdin Belum ada waktu Untuk Membuat Kandang Tingkat Yang Seperti ini Teman teman Karena Jujur teman teman Dari mulai Bahan Rangka Balak-balak Kecil Seperti ini Lata-lata Kecil Seperti ini Itu Bang Asdin Kerjakan manual Kerjakan manual Disini adalah Papan yang Sebesar Ini Ini Bang Asdin Gergaji Dipotong Kemudian Bang Asdin Belah Sendiri Dengan Menggunakan Gergaji Tangan Bukan Menggunakan Alat Pembalah Seperti Kayak Sikler Apa Sikler Atau apa itu Teman teman Bang Asdin Tidak tahu Namanya Seperti Gergaji Mesin Itu Bang Asdin Tidak punya Nah Karnanya Bang Asdin Hanya Menggunakan Gergaji Tangan Yang biasa Dipakai Memotong Kayu Atau Memotong Papan Teman teman Jadi Asdin Kerjakan Manual Bayangkan Teman teman Kandang Yang sebesar Itu Itu Bisa Memakan Waktu Sampai Beberapa hari Teman teman Nah ini ada yang keluar Teman teman Inilah Kelemahan dari Kandang yang seperti ini Teman teman Tempat pakan yang seperti ini Itu Ayamnya bisa Keluar sendiri Dari kandang Teman teman Kadang kalah Banyak yang Brojol sendiri Bukan brojol Karena Mereka bisa keluar dari lubang-lubang Tempat pakan ini teman teman Tidak tetapi Tempat pakannya Yang mereka Angkat Nah kalau mereka Angkat tempat pakannya Otomatis Mereka bisa keluar Teman teman Nah Itu yang membuat Bang Asin juga Sangat Sangat Frustasi Kenapa Karena Sudah jadi seperti ini Kemudian masih banyak yang Brojol-brojol keluar Yang mereka Berusaha untuk Mengeluarkan dirinya Teman 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 Nah Itu Ya mudah-mudahan Kalau ayam ini sudah berhasil Ya Bang Asin bisa Memberi Membeli tempat pakan Dari paralon itu Teman teman Pipa ya Pipa bulat Yang dibelah menjadi dua Yang mudah-mudahan Kandangnya bisa Menjadi kuat Ya Bisa menjadi kuat Dan Bang Asin bisa Merasa Tidak terlalu sibuk Lagi untuk Mengurus Aem-aem yang lepas Nah ini Ada Satu yang jantan Teman teman Sudah besar juga Ya Itu bukan jantan Karena apa teman teman Itu karena Bawaan dari Box nya Satu box itu Ternyata diisi Satu ekor jantan Ada teman teman Ya Oke Nah untuk Video-video selanjutnya Ya Bang Asin akan Bahas Umur berapa sih Ayam ini bisa Paling bagus Atau paling ideal Umur ideal Ayam bisa naik Kandang Baterai Seperti ini Itu Bang Asin akan Bahas di video-video selanjutnya Untung itu tetap Subscribe channelnya Bang Asin ini Dan tunggu video selanjutnya Kemudian Bagusan mana Kandang Baterai yang model Seperti ini Memakai Ini keluar terus Teman teman Akal Ini Akal Kandang Terima kasih Ya Kandang Baterai Yang seperti ini Atau Yang Full Bambu Ada yang full Bambu Seperti yang ini Teman teman Nah ini yang Mengasih Buat landasan Ini Ini full Bambu Tapi Bang Asin Tidak pakai Kenapa Karena ada kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Karena Bang Asin Menghemat Tenaga Untuk membuat Kandang Teman teman Ya Bang Asin Menghemat Supaya Tidak terlalu banyak Bambu yang Bang Asin Pakai Sehingga Bang Asin Mencampur Dengan Kak Sebagian Dengan kayu Teman teman Papan yang Bang Asin Belah-belah Ya Ini teman teman Papan yang Belah Ya Nanti untuk Ukuran Ukurannya Teman teman Berapa sih Ukuran Dari kandang Yang modal Seperti ini Bang Asin Akan buatkan Video-video Selanjutnya Jadi ada Tiga nanti ya Teman teman Yang berteman Tunggu Yang pertama Umur ideal Ayam Petelur naik Kandang Baterai Kemudian Yang kedua Campuran Pakan Ayam Umur 16 minggu Ke atas Dan yang ketiga Kelebihan Dan kekurangan Kandang Baterai Yang model Yang campuran Kayu Seperti ini Atau yang Bambu Full bambu Ya Kemudian yang keempat Adalah ukuran Berapa ukuran Kandang Kandang Baterai Ayam Petelur Seperti ini Ya Oke teman teman Ini keluar terus Ya oke Mungkin sampai disini dulu Video kali ini Dan bagi teman teman Yang menyukai video ini Silahkan Tekan tombol like Dan yang paling penting Bantu channel Bang Asti ini Dengan cara Tekan tombol subscribe Dan jangan lupa pula Nyalakan tombol loncengnya Agar teman teman Tidak ketinggalan Video video terbaru Dari Bang Asti Oke Wabila itafiwa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax